Jauh ambilnya ke tempat orang lain, minta gitu. Sangat sulit untuk cari mata air di sini kan. Jadi kemarin juga hujan kurang. Sampai sekarang hujan ini yang lain banyak, hujan di sini, gak lama gak hujan. Untuk kesehariannya gimana Pak air di desa ini Pak? Mengandalkan dari mana? Mengandalkan dari yang punya PDAM, ya ada yang dari PDAM, yang enggak ya. Cuman ada yang sampai jauh ambilnya ke tempat orang lain, minta gitu. Ada yang 3 meter, ada yang lebih. Kalau di puncak musim kemarau masih ada airnya gak Pak ini sumurnya Pak? Kalau di pegunungan gak ada. Untuk yang ini sumur ini kalau kemarau masih bisa ada airnya? Kalau ini ya paling-paling kalau sekarang gak banyak yang mengambil, itu kalau cuman satu keluarga, dua keluarga bisa cukup. Kalau air di sumur ini bisa digunakan untuk apa Pak? Kalau di sini kan airnya jernih, sangat jernih gitu lah. Bisa dipakai minum, bisa dipakai masak, bisa gitu. Ya baru sekitar satu bulan. Karena emang udah mulai gak ada air ya? Air sudah mulai keringan, hujannya kurang, kurang hujan baru sedikit. Ini airnya biasanya buat apa Pak? Ya untuk air lunum, masak. Ini dulunya seperti apa sih Pak ada sumur ini? Dulunya ya karena kalau kemarau gak ada air, lalu cari di tempat sungai itu yang biasanya ada airnya, digali. Kalau di sini udah habis nanti nyari lagi? Ya iya. Biasanya cukup untuk berapa bulan Pak di sumur ini? Ya kadang-kadang kalau yang butuhkan terlalu banyak ya coba habis. Kan ini banyak ya dari situ ada, sana ada, sana ada, sana ada. Itu ada berapa titik ya Pak? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Dan itu kalau habis nanti gali lagi. Gali lagi kalau masih ada yang keluar. Kalau gak ada ya ngambilnya ada yang kesono, tapi ke salisan tiga itu. Biasanya tiap jam-jam berapa Pak suka pada ngantri air ini? Ya kalau di sini cuma waktu ada, kelenggaran waktu aja ngambilnya air. Selah-selah pas gak kerja ya? Ya kalau di daerah itu yang RT 987 itu kadang malam hari. Sekarang udah mulai malam, tiap malam hari kemudian air. Harapannya sendiri gimana Pak? Ada dropping? Ya kalau ada dropping biasanya diterima. Tapi itu walaupun wilayah Tanggisan juga. Karang Yati ya. Kalau pamsimasnya ada Pak sih? Ada tapi gak ada airnya. Kering udah air? Jadi yang mengandalkan dropping itu ya? Kalau kejayaan gak sampai atas, sana cuma bawah. Belum sampai ke atas ya? Belum sampai ke atas ya? Selah hendat, iya. Terima kasih. Terima kasih. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.